Carrier ini merek lokal yang mengadopsi model dari merek internasional yaitu Sierra Design Flex Capacitor Kalau Sierra Design sih harganya 3 juta lebih ya ini harganya 300 ribuan aja Kita lihat gimana kualitasnya dari bahan dan fitur-fitur yang diadopsi disini Nanti di akhir video gue sebutin kelebihan dan kekurangan ketika lu nantinya punya tas dari Green Forest ini Sierra Series Oh, hai! Selamat datang lagi di channel Gawang EQTV Ini dia carrier yang terbaru termasuknya dari mereknya Green Forest Yang mana ketika carrier ini gue lihat ini mirip banget dengan merek internasional yaitu Sierra Design Lu pasti pernah lihat Jowin pernah pakai tas model kayak gini Modelnya tapi dia pakai yang original Artinya pakai dari mereknya Sierra Design Sekarang Green Forest mengadopsi model tersebut dan dibuatlah seperti ini Seperti dari looknya aja mirip tapi kalau dari bahan dari material tentunya beda jauh Karena Green Forest ini pengen ngebuat produk yang harganya lebih terjangkau Tapi dia tidak melupakan kualitas dari setiap materialnya Dari bahan yang dipakai, bakal-bakal yang dipakai, terus back system yang disuguhkan disini juga gak sembarangan Walaupun harganya termasuk terjangkau Rp 348.000 untuk harga diskonnya Harga normalnya itu Rp 535.000 Ini serinya siren kapasitasnya 45 plus 10 liter Jadi bedanya dengan carrier model lain untuk plus 10 liternya itu bukan ke atas tetapi di bagian tengah sini Jadi ketika nantinya carrier ini tidak terlalu padat ini bisa diperkecil lagi dengan menarik tali-tali webbing yang ada di bagian tengah sini Jadi ukurannya itu bisa 45 liter atau 55 liter untuk model carrier seperti ini Jadi untuk toleransi 10 liternya itu ada di bagian depan bukan di bagian atas seperti carrier-carrier pada umumnya Green Forest mengklaim produknya ini lightweight atau ringan karena memang berat kosong dari si carrier ini itu 750 gram aja Kalau lu lihat bahannya disini ini pakai bahan nylon dalby double layer ya Yang mana gue sangat salut kepada Green Forest Bisa-bisanya harga carrier yang murah ini pakai bahan nylon dalby kayak gini Ini bahannya benar-benar bagus ya untuk harga Rp 300.000 itu ini benar-benar niat banget untuk bahan yang dipakai disini Kita lihat ke bagian kepala dari carrier ini Ini ada kepalanya juga cuman bedanya ini menggunakan penutupan memakai resleting untuk kepalanya ya Biasanya itu kan pakai buckle terus atau mode serut gitu untuk carrier-carrier pada umumnya Kalau si Ren ini ini pakai resleting di sekelilingnya Jadi kemungkinan lu nggak bisa melakukan packing yang overload disini Karena memang kapasitas atau ruangan di bagian atasnya itu terbatas kayak gini Nah ini Nah di bagian atas ini ada satu ruangan Di bagian kepala carrier bagian dalam itu ada satu ruangan yang lumayan gede Nah di bagian atasnya ada ruangan lagi Yang mana ruangannya itu tidak terlalu gede sebetulnya Dan ini lebih direkomendasikan untuk penempatan rent cover tentunya disini Karena di bagian bawah nggak bisa nyimpan rent cover karena memang bentuknya beda untuk polanya Dan disini masih bisa untuk penyimpanan fly seat satu Atau mungkin jas hujan ponco bisa juga di atas ini Karena memang di bagian atas ini sempit Tidak bisa menyimpan barang-barang yang berlebihan di bagian atas ini Gue sempat khawatir akan rentan untuk jebol di bagian resletingnya Karena memang ketika melakukan packing di carrier itu Kalau pakai mode serut kan enak banget tuh lebih leluasa Ini di bagian kepalanya itu Atau penutupan dari carrier itu memakai resleting Cuman ketika gue lihat resletingnya lagi Ternyata ini udah pakai YKK zipper Jadi kekhawatiran gue tidak terlalu banyak sekarang Karena memang resleting yang dipakai disini Atau di keseluruhan dari carrier ini Resletingnya udah memakai YKK zipper Jadi tidak terlalu khawatir akan jebol atau akan cepat rusak di bagian resletingnya Karena untuk di bagian pintu utama dari carrier ini Memakai resleting Jadi kalau pakai resleting yang abal-abal Agak khawatir untuk rusak dalam jangka pendek Kita sekarang ke bagian depan Di bagian depan sini tentunya enggak ada front pocket Atau enggak ada ruangan untuk penyimpanan barang-barang disini Yang terlihat hanya ada tali-tali webbing yang membentang Jadi tali webbingnya itu kurang lebih ada 6 ya Sorry 5, ada 5 Jadi 3 tali webbing yang ada di bagian depan sini Yang hanya menutup di bagian depan Atau memperkencang di bagian depan Nah untuk memadatkan di bagian kiri kanan Ada tali kompresi yang membentang dari kanan sampai ujung kiri sini Yang gunanya untuk lebih memadatkan dari carrier ini juga Ini udah gue ambil untuk barang-barang yang di dalamnya Biar enggak terlalu padat Karena gue mau nunjukin 45 liternya Bukan 45 plus 10 liternya Untuk menggunakan 40 liternya tinggal ditarik aja ke sini Nah oke Ini ketika lu mau menggunakan kapasitas 45 liternya Jadi untuk ruangan di bagian tengah tadi itu ngelipat ke bagian dalam Jadi kelihatannya itu lebih padat di bagian tengah sini Jadi kelihatannya hanya ada garis tengah di sini aja Jadi untuk si 10 liternya itu kayak diumpetin gitu Ketika gue lihat Green Forest ini berani untuk mengadopsi model dari Sierra Design Flex Capasitor Gue agak ragu dan agak khawatir terhadap penggunaan tali webbing Yang nantinya akan dipakai oleh si Green Forest Tapi ketika produknya nyampe dan gue lihat si tali webbingnya Ini pakai tali webbing yang termasuknya premium sih Ini tali webbing yang bagus Yang mana ini kemungkinannya akan awet dalam jangka panjang Yang mudah rusak dalam jangka pendek Ditambah lagi di bagian tali-tali webbing ini Sudah memakai bar teks tuh Sudah pakai bar teks di setiap ujung-ujung dari tali webbing ini Karena si carrier ini mengandalkan tali kompresi di bagian kiri kanan Dan di bagian tengah untuk memperkokoh si carriernya Kalau sembarangan melakukan jahitan di carrier-carrier model kayak gini Itu akan cepat jebol di bagian tali-tali webbingnya Ini sudah pakai bar teks di setiap jahitan-jahitan yang ada di tali webbing Yang difungsikan sebagai tali kompresi di sini Terus di bagian bawahnya enggak ada easy access ya Kalau kita lihat di model Sierra Designnya pun Model Flex Capasitor enggak ada easy access Jadi access utamanya hanya di bagian atas aja Dan di bagian bawah sini enggak ada apa-apa Nah yang tadi Uga bilang kenapa akhirnya si rain covernya itu ditaruh di atas Karena di bagian bawah ini modelnya atau polanya seperti ini Susah untuk membuat ruangan yang ada di bawah sini Makanya disimpan di bagian atas aja Di kiri kanan sini ada tempat untuk tracking pole ya Di sini ada tempat untuk kepalanya Di sini ada tempat untuk kaki tracking pole Kalau di Sierra Design sih bisa ditempatin untuk kapak es Jadi kalau di kita enggak perlu karena untuk tracking pole aja cukup Tapi kemungkinan tracking pole yang tipenya Z atau tipe lipat itu Kemungkinan enggak bakal muat Karena di sini terbilangnya panjang banget nih Tipe Z itu atau tipe lipat itu biasanya hanya segini nih untuk si panjangnya Jadi enggak bakal muat Kalau emang lu punya tipe Z bisa diselipin di tali kompresi ini aja Tapi kalau emang lu punya yang tracking pole tipe teleskopik Atau yang diputer gitu ini masih cukup untuk panjangnya Dan setiap pembelian produk Green Forest udah dapet karabiner kayak gini ya Plus ini dapet sticker Jadi ini bukan hang tag aja Tapi ini sticker yang mana stickernya ini langsung bisa dipakai aja Jadi enggak kebuang lah Biasanya kan kalau hang tag itu kebuang Kalau ini sticker bisa kepakai bisa lu tempel-tempel Sekarang kita ke bagian kanan dan kiri Kanan dan kiri sebetulnya sama aja Cuma bedanya di bagian kiri ada logo Green Forest Kalau di bagian kanan sini ada nama serinya yaitu Siren Masing-masing di kanan dan kiri ini punya tali kompresi yang ngebentangnya dari kanan sampai kiri Dan di bagian bawah sini ada tempat untuk penyimpanan tumbler Yang mana ini memakai dua bahan Pakai bahan utamanya pakai nylon dalby Terus di sini pakai bahan mesh Kenapa pakai bahan mesh ini? Biar memudahkan untuk penyimpanan tumbler Jadi bahannya itu enggak kaku di sini Dan ini mesh elastis Dan bagusnya di bagian detail bawah sini Dikasih bahan utama dari si keril ini Kalau semuanya pakai bahan mesh Ketika mau menyimpan frame tenda di sini Atau pasak di sini Lama-kelamaan akan mudah untuk jebol Untuk robek di bagian mesh ini Karena sering terkena barang-barang tajam Karena di bagian bawahnya Atau bagian ujung-ujungnya pakai bahan yang lebih tebel Ini tidak mudah untuk sobek Jadi untuk keril ini Dikasih detail yang memang berguna Dan sayangnya di sini enggak ada lubang Untuk masuknya selang water blader Jadi kemungkinan untuk penyimpanan water blader Di sini enggak disediakan Di bagian dalam pun enggak ada tempat Untuk penyimpanan water blader Kita lihat back sistemnya di sini Nah bisa lihat di sini Yang pertama kali gue lihat itu Gue sangat tertarik banget Dengan penggunaan warna di sini Di bagian dalamnya itu ada warna hijau Yang mana busa yang empuk banget Terus di bagian luarnya ini Ada mesh Yang mana menggunakan mesh yang tebel juga Untuk bantalannya di sini Walaupun harganya murah Balik lagi ya Walaupun harganya terjangkau Back sistemnya ini Dibuat secara niat gitu Enggak sembarangan Enggak seadanya aja Enggak pakai busa yang seadanya Enggak pakai bahan yang seadanya Nanti kita bahas lebih lanjut tentang kenyamanannya Kalau gue berkaca ke carrier dengan harga 300 ribuan Biasanya dia pakai busa-busa yang tipis Di sini pakai busa yang terbilangnya tebel Busa-busa kayak gini biasanya Tidak terlalu cepat untuk hilang bantalannya ya Ini kan tebel nih untuk busa-busanya Dan ini benar-benar tebel banget Untuk busa yang ada di solder strap sini Jadi ketika nantinya gue pegang di sini Pasti first impression lu Kok busanya keras ya Tapi biasanya busa yang ada di solder strap kayak gini Yang sekeras ini Itu dalam jangka waktu berjam-jam itu Tidak mudah untuk terasa hilang bantalannya Jadi gue pernah pakai beberapa carrier ya Ada di bagian solder strapnya itu Empuk banget ketika pertama kali pakai Tapi ketika dipakai sejam, dua jam, tiga jam itu Sudah hilang aja si bantalannya Hingga akhirnya terasa pedas di bagian pundak Ketebalan busa atau bantalan busa yang agak keras seperti ini Biasanya ketika lu pakai di satu jam pertama Masih terasa keras Tapi kalau udah dipakai berjam-jam Akan terasa bantalan empuk dari busa yang ada di sini Nah di bagian tengah sini Ini lebih empuk nih Dibandingkan busa yang ada di solder strap ini Jadi ketika lu nantinya pegang di sini Dari bagian tulang ekor kita Ke bagian punggung Sampai bagian punggung atas Ini pakai bantal yang empuk banget Dan ini pakai back system airflow Jadi di sini kalau emang lu nantinya lihat secara detail Kalau di kamera kayaknya susah kelihatan Jadi busanya itu Busa yang menonjol yang tebal itu hanya di bagian sini Di bagian sini Dan di bagian sini Di bagian tengah sini dikasih sirkulasi udara Dikasih jeda yang memang untuk sirkulasi udara lebih lancar di sini Jadi nggak busa semuanya Di bagian tengah sini dikosongin untuk sirkulasi udara Dan di busa bagian hip beltnya Ini lebih empuk Atau bisa dibilang paling empuk Di antara solder strap dan back system ini dikasih empuk banget Nah sekarang gue akan cobain Untuk kenyamanan back systemnya Nah yang tadi gue bilang ya Perasaan pertama atau first impression lu Ketika nantinya Si solder strapnya ini Atau lebih tepatnya busanya ini menempel di pundak itu Akan terasa keras Tapi biasanya lama-kelamaan dipakai itu Akan terasa empuk untuk bantalannya Balik lagi ya Gue tuh selalu memperhatikan detail-detail kecil terhadap Produk-produknya Terutama di bagian buckle-buckle ini Ini udah pake buckle premium Cuman sayangnya Karena beberapa kali gue bilang ya Ini tergantung selera Kalau selera gue sih Untuk pengencangan hip beltnya enaknya yang satu tarikan aja Kalau ini tidak Tidak satu tarikan Jadi lu harus melakukan setting-setting dulu di sini Jadi ada buckle tengah lagi Untuk melakukan settingnya Jadi agak ribet aja Ini terus serang banget Kenyamanan yang langsung gue rasain Yaitu di bagian busa Di bagian punggung sini Ini terasa empuk banget untuk busanya nih Empuknya bukan empuk-empuk angin gitu ya Empuk padat Dan memang Biasanya untuk busa-busa kayak gini Ngasih kenyamanan ketika lu berjalan Berjam-jam Sambil bawa beban Nah kalau ngomongin Torso yang ada di carrier ini Torso yang ada di carrier ini Pas di ukuran torso punggung gue Jadi ukuran punggung gue itu kan ada tinggi sama lebar Ketika disandingkan dengan carrier ini Pas banget untuk posisi carrier ketika menempel di punggung gue Di bagian hip beltnya ini ada pocket ya Yang mana ini pocketnya lumayan gede Jadi ini lebih luas nih Kalau lu punya pocket yang kayak gini Gedenya itu Biasanya sih gue nyimpen madu rasa Coki-coki Coklat Yang pasti makanan-makanan manis untuk dicemil Di track pendakian Jadi ada di kanan satu Ada di kiri juga satu Jadi gue bisa bilang Untuk kenyamanan carrier ini Di 8,5 Kenyamanan back system yang ada di carrier ini Jadi Walaupun harga yang murah Aduh parah nih Brand lokal gue Respect banget lah Untuk brand-brand lokal yang mengasih kualitas carrier seperti ini Tapi ngasih harga yang masih terjangkau Gue pernah ngobrol sama timnya Green Forest Karena memang mereka itu pengen Ngasih produk yang emang kualitasnya bagus Tapi harganya masih terjangkau Cuman kekhawatiran banyak orang adalah Ketika produknya laku itu Pasti akan naik harga Ya kita lihat aja Kalau emang Green Forest ini konsisten Pengen ngasih produk berkualitas Tapi harga terjangkau Ya harusnya sih Tidak Ada kenaikan harga yang signifikan lah ya Sekarang gue akan ngomongin Kelebihan dan kekurangan Dari carrier siren Green Forest ini 45 plus 10 liter Kita ngomongin kelebihannya dulu aja Kelebihan yang pertama adalah Gue suka pemakaian bahan yang digunakan oleh Green Forest Di carrier siren ini Walaupun harganya terjangkau 300 ribuan Pakai bahan Nylon Dalby Double Layer Bahan itu udah ideal Ketika lo gunakan di sebuah tas gunung Karena bahannya itu Awet dalam jangka panjang Lumayan tebel juga Jadi gak terlalu khawatir ketika lo pakai carrier ini Akan mudah sobek Ketika tergores ranting Karena bahannya terbilangnya tebel Karena Double Layer juga disini Kelebihan berikutnya adalah Gue suka dari detail-detail material Selain bahan tadi Yaitu di bagian tali webbing Dan bakal-bakal yang dipakai disini Pakai bakal premium juga Walaupun harganya terbilangnya terjangkau Untuk detail-detail yang nantinya berpengaruh Kepada jangka panjang pemakaian carrier ini Biar awet Detail-detail materialnya Pakai material yang premium juga Kelebihan berikutnya adalah Lo gak perlu repot lagi Mengeluarkan biaya untuk membeli rain cover Karena udah include untuk si rain covernya Dan semua carrier Green Forest sih udah include rain cover ya Karena memang ada aja Tas gunung yang tidak include rain cover Jadi lo harus beli lagi Kalau tas ini Dan semua tas gunung dari Green Forest Udah include rain covernya Kelebihan berikutnya adalah Ukuran carrier ini lebih fleksibel ya Kalau emang lo mau menggunakan 45 liter Tinggal ditarik aja tali-tali webbing disini Sehingga bisa nutup Lipetan bahan ini akan ke dalam Tapi kalau emang lo perlu carrier yang kapasitasnya 55 liter Tinggal dibuka aja untuk si tali-tali webbingnya Tinggal dikendurkan aja Lo nanti mendapatkan kapasitas maksimum Karena carrier ini tuh 45 plus 10 liter Biasanya carrier pada umumnya itu Plus 10 liternya itu di bagian atas Di bagian toplet ini bukan di bagian atas Tapi di bagian depan sini Jadi ini lebih fleksibel untuk ukurannya Lo gak perlu beli 2 carrier Untuk mendapatkan 2 ukuran disini Beli 1 carrier aja Lo bisa dapetin ukuran 45 Dan lo bisa dapetin ukuran 55 liter Kelebihan berikutnya Di bagian-bagian rentan untuk jebol Yang mana carrier model ini tuh Banyak tali webbing untuk mengencangkan Bagian depan carrier ini Udah memakai bartek Jadi itu bagian penting dari sebuah carrier Untuk memakai bartek itu Jadi bagian-bagian yang rentan untuk jebol di carrier ini Udah diamankan oleh bartek Untuk model jahitannya Kelebihan berikutnya adalah Resleting yang dipakai disini Karena kalau carrier pada umumnya itu kan Di bagian atas itu pakai buckle Dan pakai mode serut gitu Kalau ini penutupan bagian utamanya Pakai resleting Kalau resletingnya agak jelek Atau mudah untuk rusak Itu ya lu pakai carrier ini Paling dua kali pendakian udah rusak Tapi karena si resleting udah pakai merek dari EKK Merek terpercaya Jadi nggak terlalu khawatir Ketika nantinya lu mau menggunakan Carrier ini dalam jangka panjang Kelebihan berikutnya adalah Kenyamanan back system Gue beberapa kali nyobain Kenyamanan back system Dari berbagai merek Ini kenyamanan back systemnya Bisa gue bilang 8,5 untuk nilainya Karena segitu nyamannya Untuk si back system yang disuguhkan di carrier ini Mengingat harganya murah banget 300 ribuan Jadi untuk kenyamanan seperti ini Layak diapresiasi Untuk carrier dari Green Forest ini Sekarang gue akan ngomongin Kekurangan yang ada di carrier ini Setidaknya ini kekurangan versi gue Yang gue temuin Atau sesuai selera gue disini Kekurangan yang pertama adalah Minim ruangan atau minim pocket Di carrier ini Karena kalau kita lihat di bagian luar itu Hanya ada top lid Dan hanya ada side pocket Di kanan sama di kiri Biasanya Gue tuh suka nyimpan beberapa barang Yang memang diperlukan secara darurat Kayak jasujan ponco Fly seat P3K itu di bagian depan Atau di bagian atas Karena di bagian depan sini Nggak ada pocket-pocket ya Mau nggak mau Untuk barang-barang yang memang diperlukan Pengambilannya secara darurat itu Di bagian atas aja Atau di bagian kiri-kanan Jadi tas ini terbilangnya Minim pocket di bagian luar Kekurangan yang kedua adalah Tidak ada tempat untuk penyimpanan water blader ya Entah itu penyimpanan di bagian dalamnya Atau lubang untuk keluarnya Selang water blader Di carrier ini Nggak ada Jadi buat lo yang Sudah terbiasa Menggunakan water blader Untuk minum di track perjalanan Harus dipertimbangkan ketika Mau pilih si carrier ini Karena ini nggak punya Lubang untuk keluarnya Selang water blader Dan tempat untuk penyimpanan water blader Di bagian dalam Nggak ada Kekurangan berikutnya adalah Nggak adanya easy access Tapi untuk easy access Sebetulnya tergantung selera ya Ada yang memang mereka suka Dengan adanya easy access Ada yang memang nggak suka Dengan kehadirannya easy access Kalau gue pribadi Karena seringnya menyimpan tenda itu Di bagian bawah Jadi kerasa berguna banget tuh Untuk adanya easy access Jadi kalau emang lu terbiasa dengan Easy access Atau penggunaan easy access Di bagian tengah sini Atau rest rating bagian tengah sini Ini nggak ada easy accessnya Kekurangan berikutnya adalah Ini lebih ke selera Pribadi gue Yaitu pengencangan di bagian Hip beltnya Dari webbing Dan dari bakalnya Itu udah bagus banget Udah premium Tapi Untuk sistem penguncian Hip beltnya Gue lebih suka yang Satu kali tarikan Seperti Carrier asli dari Sierra Desainnya itu Satu tarikan aja Jadi tipe Tipe V gitu Untuk si tali Dari hip beltnya Atau penarikan dari hip beltnya Ini ada beberapa settingan Jadi agak ribet aja Kalau gue sih kurang suka Kalau emang lu terbiasa Dengan model penguncian Hip belt yang kayak gini Ya sikat aja Itu dia untuk review Dari carrier Green Forest Sierra ini Ada kekurangan dan kelebihan Tinggal lu pertimbangkan aja Kekurangan dan kelebihannya Kalau emang lu suka dengan carrier ini Tinggal lu sikat aja Udah gue cantumin Untuk link pembeliannya Di deskripsi video ini Untuk si carrier Green Forest Sierra ini Kalau suka dengan video kali ini Silahkan di like Sama di share Kalau emang lu suka dengan channel ini Silahkan di subscribe aja Thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh